Intro Banjir kembali melanda di kejamatan luar Jawas, Rawas Ulu, Rupit, Karangdapo, dan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, Kami 11 Januari 2024 Bagi masyarakat di bantaran Sungai Rawas harus berhati-hati Ditinggikan air luapan akan kembali naik yang sebelumnya sempat turun Ketinggian air yang melanda puluhan desa tersebut bervariasi Ada yang setinggi pinggang orang dewasa, bahkan sudah ada yang mencapai atap usaha Saat ini, debit air di Dosun Kemang, Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Muratara Dalam keadaan tinggi, air sungai meluap Dan seperti yang kita lihat di belakang saya, untuk kantor koramil Saat ini sebentar lagi sudah sampai atap Dan untuk jalan tidak bisa dilewati, baik kenaraan roda dua ataupun roda empat Demikian kemenan untuk sementara laporan awal dari anggota pospol Ulurawas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat banyak mengalami gatel-gatel akibat banjir beberapa hari kemarin Berdasarkan pantauan di lapangan, disebutkan akibat banjir ini Masyarakat yang tidak beraktivitas harus memakai alat tradisional seperti perahu Bahkan jalur transportasi jalan juga ada yang lumpuh Tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat Sedangkan camat Rawas Ulu Yusnadi menyatakan hampir suruh desa yang ada di bantaran sungai Di wilayah camatan Rawas Ulu hingga saat ini terendam banjir Camat Rawas Ulu melakukan pengecek peninjauan lokasi banjir di desa Alubu Kemang Berapa desa yang berdampak kita hari ini? Hampir desa-desa yang di pinggir bantaran sungai ini terendam Kami menghimbau kepada perangkat desa yang ada di wilayah Rofi Ulu, BPD Mari kita bahu-bahu membantu keluarga-keluarga kita ini Sampai terjadi bencana kehilangan iwa Yang perlu dipantau anak-anak kita yang belum bisa berenang Itu kewajiban kita bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!